Kini ku datang, saras palawan kebajikan, pembela kebenaran, membasmi kejahatan. Ku teman semua orang, yang cinta kedamaian, ku musuh semua orang, yang bikin onar. Saraswati, itu nama panjangku, rendah hati, itu jadi pifatku. Jangan kau lupa itu, jangan kau lupa itu. 008, itu nama sandiku, panggil bila kau perlu. Sarasan datang, kalau diundang. Siapa menghadang, pasti akan ku tendang. Kalian tahu, sudah berapa lama aku berada di planet ini? Tapi belum ada tanda-tandanya aku bisa menguasai planet bumi ini. Apa salahmu, Cikgu? Begini, Bos. Untuk dapat menguasai planet bumi ini, kita harus singkirkan SARS 008 dulu, Bos. Kalau dia masih ada, usaha kita ini bakal gagal terus, Bos. Itu memang betul. Tapi bagaimana caranya kita harus menyingkirkan dia? Aku sendiri selama ini selalu gagal mengalahkannya. Oh, apa aku punya saran? Begini saja. Aku punya rencana untuk membuat turnamen jangko bela diri. Kenapa kita harus railroad dengan urusan seperti itu, Ratu? Dengar penjelasanku dulu, Black. Dengan turnamen itu, aku berharap semua jago-jago dunia akan ikut serta. Termasuk SARS 008. Dan itu akan mempermudah urusan kita, Black. Dan kita akan adukan SARS dengan jago-jago dunia lainnya. Masa iya di antara mereka tidak ada yang bisa mengalahkan SARS? Betul, Bos. Kalau ada jago-jago yang hebat, kita jadikan mereka sebagai pengikut kita. Tapi apa mungkin jago-jago dunia itu mau ikut? Kalau hadiahnya besar, aku yakin sekali mereka pasti akan tertarik. Kalau soal hadiah, kalian tidak usah khawatir. Aku akan siapkan satu juta dolar bagi pemenangnya. Fantastis. Saya yakin seluruh jago dunia akan berlomba memperbutkannya. Hahaha. Kalau begitu, kalian berdua siapkan acara ini. Baik, Bos. Hahaha. Hahaha. Eh, Gagas. Eh, Nia. Kamu pengen ikut turnamen ini ya? Ah, tidak. Terus, buat apa kamu ambil ini? Kan lumayan buat dipajang di kamar aku. Eh, Nia. Kamu benang ya? Iya. Kamu juga ya? Iya. Kalau gitu, kita sama-sama yuk. Yuk. Mbak, minta satu ya. Aduh, Kak. Aku udah cari kemana-mana, taunya di sini. Ada apa sih, Gas? Mas Yudisa kemana, Kak? Nggak tahu. Dari tadi juga udah nggak ada kok, Gas. Kalau siwi? Baru aja pergi ke rumah temannya. Memangnya ada apa sih, Gas? Gini, Kak. Aku punya berita gembira nih. Berita gembira apa? Ini? Bagaimana, Kak? Kakak berminat nggak untuk mengikuti turnamen ini? Gas, Kakak punya kemampuan bukan untuk diperlombakan begini. Apalagi kalau tujuannya untuk mencari hadiah. Pertandingan ini kan bebas, Kak. Di samping itu, kalau kakak menang, kan hadiahnya lumayan. Apalagi kalau kita mengharapkan hadiah itu. Jangan salah mengerti dulu, Kak. Maksud gagas, kalau kakak menang, kan hadiahnya lumayan. Satu juta dolar. Ah, kebetulan kamu datang, Ras. Kami punya rencana bagus buat kamu. Saya udah tahu kok. Pasti Mas Yudis mau nyari renang saya untuk ikut turnamen itu. Saya nggak mau, Mas. Itu, Mbak Gus Ras. Tapi... Tapi apa, Mbak? Begini loh, Ras. Sebenarnya saya dapat tugas dari Jendral Adikarya. Tugas apa lagi sih? Ini berkaitan dengan penyelenggaran turnamen ini. Maksudnya? Jendral Kimung curiga atas penyelenggaran turnamen ini. Apalagi dengan mendatangkan jago-jago dari mancanegara. Dan hadiah yang ditawarkan. Wah, terlalu besar untuk ukuran negeri kita yang lagi murah-murah ini. Jadi, beliau menugaskan kepada saya agar saya menyelidikinya. Ya kalau begitu, kita menyelidiki saja, Mas. Tapi kan nggak gampang untuk menyelidiki mereka. Satu-satunya jalan kita harus terlibat dalam turnamen ini. Kamu tahu sendiri kan? Kalau saya nggak mungkin bisa bertarung. Jadi, kami sudah merencanakan agar kamu terlibat dalam pertarungan itu. Nggak mau, Mas. Saya tetap nggak mau. Ini kan demi tugas, Ras. Biar demi tugas atau demi apapun, saya tetap nggak mau, Mbak. Oke. Demi tugas, saya siap bertarung. Kamu seri lustral? Asal kalian mendukung. Oh, tentu, tentu. Mudah-mudahan kamu keluar sebagai pemenangnya. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Saya mau mendaftar jadi peserta turnamen pada siapa ini? Sini saja, Mas. Siapa nama Anda? Yudistira. Tapi bukan saya loh yang ikut dalam turnamen itu. Saya cuma manajernya. Oh. Jadi siapa nama pesertanya? Astral. Ya, cuma itu Astral. Oke. Saya sudah catat, dia sebagai peserta nomor 40. Biaya pendaftarannya berapa ya, Mbak? Oh, gratis. Sama sekali tidak memungut biaya pendaftaran. Bahkan semua peserta akan kami pul di Hotel Bintang 5. Wah, hebat. Betul ya? Enggak pakai biaya pendaftaran saja. Hadiahnya sampai 1 juta dolar. Lah, bagaimana kalau pakai bayaran ini? Jangan khawatir. Kami punya sponsor yang top. Jangan lupa peserta di Mon Hadir 30 menit sebelum pertandingan. Terima kasih banyak, Pak. Tidak. Cik, orang yang diencer bos kita, kok belum daftar juga ya? Loh, yang berewuk tadi itu bukan daftar atas nama Saras 008? Oh, bukan. Tapi, atas nama Astral. Hmm. Oke. Aku telpon bos dulu ya. Yo, halo Bos, orang yang kita tunggu sampai detik ini belum daftar juga, bos Barangkali mereka sudah tahu rencana kita Tapi tidak apa-apa, kalian jangan terus Tapi bos, temannya yang brewok tadi sudah daftar Tapi atas nama Astral, bos Astral? Untuk apa dia ikut-ikutan? Kalau begitu, kalian atur pertandingannya Supaya dia ketemu dengan jago-jago yang tangguh Siap, bos Ternyata tidak mudah menjebak dia masuk dalam perangkat ini Justru polisi planet itu yang mendaftar Sebaiknya kau jangan berkecil hati dulu, Blake Kita kan tidak tahu motif apa Saras tidak mengikuti turnamen itu Mungkin karena hadiahnya kecil atau karena ada sesuatu hal yang lain Jangan menduga-duga terlalu jauh Kita harus tetap puas pada, Blake Jangan-jangan justru Astral dan Saras yang punya siasat untuk menghancurkan kita Itu tidak mungkin Anak buahku adalah orang-orang yang bisa diandalkan Ya, semoga saja Aku sudah tidak sabar lagi ingin melihat turnamen itu Selamat malam para hadirin Selamat datang di turnamen pertarungan jago-jago kelas dunia Turnamen ini adalah turnamen yang paling bergensi dengan hadiah yang mencengangkan Para hadirin Pertarungan ini benar-benar bebas Tanpa wasit, tanpa waktu dan tanpa peraturan Baiklah, para hadirin Pertandingan pertama, pertarungan pertama malam hari ini akan berhadapan seorang jago dari daerah Minang Pada malam hari ini akan berhadapan dengan seorang pertarung dari pegunungan Tibet Inilah, Cahatung Tarungan segera dimulai Tarungan segera dimulai Tarungan segera dimulai Tarungan segera dimulai Terima kasih. 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 Jago dari Indonesia. Inilah Astral. Terima kasih. 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 Terima kasih.